Bagaimana pada Mbak Air ya? Oke, kita langsung ke Mas Pangi. Mas Pangi, tadi membahas mengenai fenomena masih berada di dalam koalisi, tapi kemudian mengkritik. Tidak mengambil sikap, ya sudah, keluarkan saja menteri-menteri yang ada di kabinet. Iya, memang ada dua mazab juga sih penjelasannya. Mazab pertama, PDP juga merasa ini kan kontribusi 2019. Artinya ini adalah paket kerja keras mereka. Dan ini bertahan sampai selesai, kan gitu. Jadi tidak ada kewajiban untuk keluar dari kabinet. Tapi yang menurut saya agak berat itu adalah di Anis. Anis itu kan akan lebih leluasa, akan keluar peluru-peluru tajamnya, maksudnya kritiknya itu jelas ya. Kalau memang tidak ada Nasdem untuk di dalam koalisi pemerintah sekarang. Ambil positioning yang jelas begitu. Ketika Nasdem menarik diri gitu ya. Itu beda sekali kelasnya Anis. Dan saya memahami nuansa kebatinan. Saya kontak mata, kontak batin itu, saya memahami betul. Tenang Bang Gia, tenang. Saya memahami betul bagaimana Anis itu kesulitan. Ruang geraknya gitu loh. Karena memang ada beban di situ. Jadi kalau seandainya begitu indah ini pertarungan ini, maksudnya jelas, karena perubahan itu kan jelas. Dia itu kan adalah mengkritik, memberikan narasi yang tajam gitu ya. Berbeda, distingsi, diferensi-diferensi berbeda. Karena dia membawa isu harapan baru, solusi baru, dan kebijakan baru dari sebuah negara. Karena dia membawa misi berat, perubahan. Jelas kok menolong IKN, kemudian beberapa hal, jalan-jalan lain. Nah, itu yang akhirnya kok nggak seindah yang kita bayangkan akhirnya. Padahal masyarakat jauh lebih menginginkan ekspektasi masyarakat loh. Maksudnya kritik itu tidak berarti kritik itu opensif dan dalam konteks mendonggret habis-habisan. Tapi betul-betul ini soal membawa hati rakyat. Selama ini merasa tidak terwakili, mengagregasi, mengartikulasi kepentingan jeruan selera rakyat hari ini. Itu yang belum tajam dibawa oleh Pak Asyarakat. Oke, nah itu kenapa? Kenapa sikap itu diambil? Karena memang posisi partai pengusung pun hari ini kan PKB, yang saya katakan, Nasdem masih di pemerintahan juga. Kemudian beban-beban yang lain saya nggak tahu ya. Beban-beban yang lain kita nggak bisa ungkapkan di depan publik. Itu bisa dirasakan sebetulnya. Makanya saya katakan, ini membuat Anies hari ini bukan kehilangan intensitas arah kritikan ya. Tetapi tidak seindah, setajam yang ingin kita harapkan. Dalam konteks, katanya memang ada orang Indonesia yang mengatakan nggak suka yang kritik, yang nyerang-nyerang. Tapi pak tanya kemarin dianggap Gibran unggul kok dalam debat. Dan itu ada anggap sebagai serangan dari Gibran? Itu serangan yang luar biasa menurut saya. Bagaimana membalikkan stigma stempel selama ini dianggap anak yang nggak bisa ngomong, anak beli beng sayur katanya kan, kemudian anak ingusan. Kemudian dianggap ini apa namanya, anak yang istilahnya anak presiden dan tidak bisa ngapa-ngapain dianggap asam sulfat. Tapi ternyata faktanya dia bisa berdebat dengan lebih tidak punya beban. Dan betul-betul dia bisa membalikkan fakta. Stempel anak presiden yang tidak bisa ngomong. Nah ketika maput yang saya harapkan lebih tajam untuk mengkritik kebijakan yang tema-tema itu juga tidak keluar. Termasuk Cik Imin, saya lihat oke lah Cik Imin cukup menguasai ya tema-tema itu. Tetapi harapan kita untuk memberikan perbedaan antara Gibran dengan yang lain nggak ada gitu loh. Oposisinya kurang garis keras gitu ya, kurang jelasin Bang Gian. Ya kalau dari temanya kan sungkan mengkritisi. Menurut saya bukan sungkan tapi hampir tidak ada kritik. Oke Bang Gian. Tidak hampir tidak ada kritik. Ini memang kritik. Mesti ini dia yang jawab pres ya. Bangin. Silahkan Bang Gian. Kalau bicara konteks tentang Pak Anies, bagaimana dia leluasa untuk mengkritik sebenarnya sudah jelas. Dari Wakanda, Nomor, terus Indonesia Forever itu sudah jelas. Kita mengkritik bahwa kebebasan bersuara itu menjadi hal yang penting hari ini. Lalu juga banyak hal-hal yang dilontarkan. Pada saat debat pun juga sangat tegas beliau menyampaikan apa yang menjadi gagasan. Bahkan mungkin sampai memancing reaksi dari Bang Habib dan teman-teman dari 02 dan 03 begitu. Jadi kalau Bang Pang bicara tentang bagaimana standarisasi tentang Gibran sendiri bisa mendapatkan poin plus begitu di antara 2 calon lainnya. Menurut saya apple to apple gapnya terlalu jauh malah. Jadi menurut saya standarisasi Gibran itu berada pada ekspektasi di low di publik. Jadi ketika ada satu daya tonjol dari Gibran, jadi sudah menjadi pemantik yang cukup besar. Padahal sebenarnya ada pengalaman Gus Imin di sini, pengalaman Pak Mahfud di sini. Jadi sebenarnya kalau secara grafik kita bisa lihat tentunya. Jadi sedikit saja menonjolkan serangan itu bisa dikatakan sebagai salah satu goal. Padahal sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam lagi, ya kedewasan berpolitiknya harusnya bisa dilihat. Ada kanal-kanal, ada batasan-batasan yang kita lihat kalau kita bicara tentang etika politik. Kita bicara juga tentang koridor-koridor dalam berpolitik itu. Bukan hanya tadi, saya kembali lagi dengan offense atau defense. Bahkan kalau saya boleh melihat dan merefleksikan ke belakang gitu, sikap tentang bagaimana kita menentang kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dari Pak Anies sendiri, itu sudah jelas diutarakan. Dari semua visi misi, lalu juga dari apa yang keluar dari statement beliau dengan konteks etika hukum, dari sisi bagaimana berjalannya Gibran sebagai calon wakil presiden, lalu juga dari sisi Pak Anies sendiri menyampaikan statement apresiasi kepada Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi menyampaikan bahwa netralitas dalam pilpres kali ini dijaga. Jadi saya lihat tendensi-tendensi yang disampaikan Bang Pangi ini sangat tidak mendasar gitu ya, tentang sosok Pak Anies dan Gu Simin sendiri. Oke, nggak mendasar Mas Pangi? Iya, sebenarnya begini, partai itu harus jelas. Partai itu kan ada DNA-nya mazabnya, DNA partai yang kritis, partai yang oposisi, partai perubahan. Itu ada loh, DNA partai itu harus. Nah, ini partai pengusungnya DNA-nya nggak jelas. Itu membuat Anies semakin nggak jelas. Itu saja. Karena saya dianggap nggak jelas kan? Karena partai pengusung nggak jelas. DNA perubahan. DNA perubahan kita benar-benar sangat jelas, sangat bisa dilihat, bahkan bisa dibedah gitu, di dalam ruang-ruang publik yang selalu kita buka kepada publik dan masyarakat. Sejauh mana teman-teman muda, atau bahkan semua lapisan masyarakat mengkritik atau menyampaikan apa yang digagas oleh Pak Anies atau Gu Simin gitu. Semuanya juga jelas dengan perang-perangan. Oke, misalnya IKN-nya akan dilanjutkan atau tidak? Itu juga publik masih abau? Kita jelas menyampaikan bahwa kita akan mengkaji ulang itu. Kita akan melihat seberapa besar dampaknya, seberapa besar itu kebermanfaatan kepada publik. Lalu juga terkait tentang partai politik yang arahnya dan mazabnya tidak jelas. Menurut saya ketika tadi kompernya antara Apple to Apple budaya di Indonesia dan budaya di Amerika, itu jelas tidak bisa dijadikan satu dasar. Karena di kita sendiri ada budaya dan ada etika yang dijaga, lalu juga harus beririsan dan berjalan bersama dengan koridor politik yang tadi itu. Jadi kalau penyampaian dirasa kurang, memang harus selalu sebegitu mengegas-ngegas dan menunjuk-nunjuk gitu. Itu kan enggak begitu juga menyampaikannya. Tapi bagaimana esensi itu sampai kepada publik gitu. Ruang publik bisa menilai. Dan adu gagasan itu harus menjadi narasi utama sebenarnya. Bukan cuma sekedar gimmick atau strategi-strategi sikap itu tadi. Cuma kayak ini aja yang bangi, karena kita sayang sama Anies ini ya. Ini sayang-sayang ya. Maksudnya, keluarkanlah peluru-peluru tajam itu. Ini rakyat ingin melihat perbedaan, bukan milik persamaan kok. Kan banyak appropriatingnya oke ada 80 persen kan. Tapi ada juga undecided sekarang angkanya dianggap masihnya undecided maksudnya 9 persen. Ada swing masih 40 persen. Ini kan dia minta perubahan itu dipertegas. Kritik itu mana gitu. Nah itu yang saya katakan. Kalau kritik ini berkelas, makin tajam, makin terarah, jelas itu mewakili aspirasi rakyat. Oke, Mas Panggil. Geron selera rakyat. Maka namanya Anies itu elektabilitasnya akan ada kena pertumbuhan lah gitu. Dan nggak stagnan di situ. Oke, tadi sudah dijawab oleh Bang Gian. Tapi nanti kita, ini deh. Ini semoga nggak disempet ya sama Bang Giam. Kita jeda dulu lagi ya. Kita akan kembali saat lagi untuk Anda. Sampai jumpa.